Halo Sobat Semua Balik lagi di channel UPiGarage Pada kali ini saya akan menayangkan satu buah skutik baru dari Honda Namun sayangnya skuter ini belum ada tanda-tanda dari AHM apakah akan masuk atau tidak ke pasar Indonesia Honda NCR 125 2023 saat ini sedang menjadi perbincangan hangat di dunia sepeda motor Sebab, Honda kembali menghadirkan motor keluaran terbaru dengan performa tangguh yaitu Honda NCR 125 2023 Rilisnya motor terbaru dari Honda ini disambut dengan meriah oleh penggemar motor Honda Motor metik baru dengan dukungan dapur pacu 125cc ini memiliki bodi yang cukup menarik dan stylish Tampangnya pun juga banyak yang menyebut sekilas hampir mirip dengan maksi skuter PCX Walaupun banyak yang menilai, motor metik dari Honda ini mirip dengan maksi skuter PCX Tetapi ada hal yang menjadi ciri khas Perbedaannya terdapat pada dek yang rata pada bagian bawah dan tampak seperti motor varian sebelumnya Hadirnya motor metik dari Honda bermesin 125cc ini membuat banyak orang merasa penasaran dengan spesifikasi yang diusung Untuk mengetahui lebih jelas seberapa tangguh motor ini, simak dulu spesifikasinya Honda NCR 125 2023 didukung desain yang sangat menarik Yang cukup identik kita bisa lihat pada bagian desain headlampnya Sebenarnya, untuk bagian karakteristik headlampnya tidak begitu terlihat serupa dengan PCX Malah ada beberapa garis styling YG cukup berbeda sekali Pada bagian lampu motor ini juga hadir dengan ukuran lebih kecil Akan tetapi, lampu tersebut hadir dengan sudut yang lebih tajam dan sedikit berbeda dengan motor skutik pada umumnya Honda NCR 125 ini telah terdapat beberapa fitur canggih yang tersemat Yang mana fitur tersebut sangat memanjakan pengguna yang selalu ingin mengikuti teknologi Diawali dari visual speedometer full digital USB socket charger yang plug and play RAM serta fitur CBS atau combi brake system Tidak kalah dengan model lain, main switch penyalaan motor ini juga menggunakan remote atau smart key system atau yang biasa disebut keyless Selain itu, motor ini juga punya bagasi yang lapang Bahkan bagasi tersebut dapat untuk meletakkan helm Tidak kalah menariknya motor ini juga memiliki kompartemen penyimpanan yang terletak pada bagian depan Penyimpanan tersebut juga bisa Anda gunakan untuk menyimpan suatu barang Terkait dengan dapur pacu, Honda NCR 125 2023 ini hadir dengan menggendong mesin 125cc satu silinder dengan pendingin udara Untuk powernya sebenarnya terbilang masih standar Hanya 6,6 HP pada 7500 RPM dan untuk torsi maksimumnya 9,87 Nm pada 6000 RPM Untuk berat motor ini yaitu 110 kg Sedangkan kapasitas tangki motor ini juga cukup besar Tangki bensin bisa muat untuk 6 liter BBM Honda NCR 125 ini hadir dengan dua tipe, yaitu standar dan QS Masing-masing tipe yang hadir memiliki keunggulan untuk penggunanya Untuk Honda NCR 125 2023 tipe standar dibanderol dengan harga sekitar 21 jutaan rupiah Sedangkan untuk yang versi QS harganya lebih mahal, yaitu sekitar 23 jutaan rupiah Harga tersebut pastinya setara dengan spesifikasi motor ini Demikian tadi ulasan Honda NCR 125 Semoga menjadi ilmu pengetahuan tentang update skuter di dunia Dan untuk membantu channel ini, jika menyukai silahkan di like dan share Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton